Hai saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai salam otak kanan salam bahagia selalu sahabat nah sahabat bonsai kita masih aktivitas di kebun budidaya sancang dari los pucuk nah ini usianya teman-teman usia tiga bulan dalam video yang lalu kita tanam sama-sama bagi teman-teman yang ikut ya yang nggak ngikut ya maaf aja kadang-kadang dia nanya mereka nggak ngikutin dari awal akhirnya adanya protes itu ini kita kasih tahu bagi teman-teman yang ngikutin konten ini sudah kita jelasin ya Bagaimana caranya hanya pertama kita tanam sampai sekarang ini usia tiga bulan kita langsung aja teman-teman nah kayak begini nih kan ini ini kecil nih ini tempoh hari udah kita beset tapi ini sudah nutup kambium ini kita pengen besar di sini itu jadi gimana caranya ini teman-teman karena ini batangnya masih kecil kita kita sayatnya pakai ini saya pakai paku saya bikin sendiri alat sederhana ini teman-teman nah kita sayat ngikutin alur nih alur antara akar ini kita ikutin ke atasnya kita membelah akar itu ya dan sampai dalam tuh tulangnya tuh ya sampai ke dalam teman-teman kalau ini batangnya masih kecil segini aja teman-teman nggak usah sampai atas nggak usah kemudian ini lagi nih kita pelan-pelan bisa atau langsung biasanya kalau langsung itu nanti meleset dia teman-teman nah kita buat alur semacam itu ini lagi jadi setiap selah kita buat setiap selah kita buat nah seperti itu ini fungsinya apa pembesaran batang nah kita belajar sama-sama teman-teman ini saya belajar dari senior dari Mbah Muji ini membuat alur ini kalau dalam video yang dulu itu punya Mbah Muji yang besar itu kurang lebih setahun yang lalu itu teknik rahasia judulnya teman-teman dan sekarang kita praktekkan dulu kita baru nyetek nah sekarang kita sudah punya teman-teman nah kita praktek ya nah ini dibuat keliling ya teman-teman ya diket jalur jalur apa akarnya oke seperti itu kita akan coba praktek yang lain yuk teman-teman yuk kita cari lagi ya sini mas yuk mas yuk mas nah ini nih jelas bener nih teman-teman ini masalah ah sorry bro saya pilek bro nah ini ya ini kita buat akarnya apa jalur dari akar ini ke batang ini kita buat dengan cara seperti ini teman-teman ini kan kalau dia seperti ini aja kan polos dan oh enggak terkesan tua nanti teman-teman dia lambat juga pengembangannya ini maka salah satu membantu untuk ini bisa besar ya seperti ini caranya nah ini kan antara dua akar nih jadi kita beset dari sini nah seperti ini teman-teman jatuh nah terus kemudian kita ngikutin lagi ini ada antara akar sama akar kita beset lagi kita bikin alur ada teman-teman yang dibiarin aja polosnya nggak apa-apa nggak masalah itu masalah pindah-pindah nggak apa-apa masalah terus sampai keliling sampai akar-akarnya itu diantara akar-akar yang tumbuh sudah ada itu kita beset teman-teman jangan dibiarin aja polos nanti dia polosan jadinya kalau ini kelilingnya keliling nanti membesar sendiri dia kalau seribu banyaknya ya nggak apa-apa ini buat kegiatan nggak usah terlalu serius buat ngisi waktu kosong nah seperti itu teman-teman terus kita fokuskan dia pembesaran di atas awas masalah awas batang di bawah ya belakangnya nah ini teman-teman seperti ini kayunya agak lemah ini teman-teman mesti diganti yang terakhir ya saya pikir contohnya ini terakhir nih teman-teman contohnya terakhir yang mana ini aja masalah yang deket-deket aja ini akarnya nggak terlalu nggak terlalu banyak nih teman-teman akarnya nggak terlalu banyak nggak terlalu muter ini ya saya bilang akarnya nggak muter mudah-mudahan ini adalah serabutnya nanti tumbuh dia teman-teman nggak masalah ini nanti lama-lama tumbuh dia ini teman-teman ini masih kecil tapi ya batangnya ya belum bisa diapa-apain ini teman-teman belum bisa diapa-apain agak yang ini sedikit masalah yuk kita cari masalah ini-ini ini masalah ini masalah ini yang kecoba ini masalah akarnya juga ini nggak terlalu keliling tapi nggak masalah ini teman-teman cara-caranya ini pelajaran terakhirlah ya sama-sama kita berbagi pengalaman nah seperti ini kita akan lihat terus perkembangannya ya nanti yang sudah disayat mana yang belum dimana nanti kelihatan teman-teman perbedaannya pertumbuhannya berbeda jauh ada jauh om keliling nggak apa-apa mas antennya mas sementara seperti itu teman-teman oke itu aja ya pelajaran kita teman-teman sama-sama sharing lah ya bukan pelajaran sharing lah pagi hari ini kegiatan kita jadi seperti itu cara-caranya disini teman-teman oke saya pamit dulu saya Iwan bonsai brother assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh huuh